Nama aktor Dimas itu pernah begitu melambung dan sukses membuat baper barisan kaum hawa di setiap peran yang ia mainkan. Tak heran kemudian, aktor 44 tahun ini bertahun-tahun dijuluki Raja FTV. Namun hari patah hati nasional dirasakan jibunan cewek-cewek cantik di 2009, karena Dimas menggandeng dini aminati kepelaminan pada tahun 2009. Meski demikian, barisan penggemar beratnya hingga kini masih suka baper setiap kali mengitip aksi-aksi Ciamik Sang Idola. Namun yang mengejutkan, dari digandrungi para penggemar putri dan halusinan romansa dalam sejumlah sinetron dan film, beberapa tahun belakangan bersama Sang Istri, seorang Dimas Seto mantap berhijrah dan kini rutin mengisi tausia di berbagai kesempatan. Dengan seperti itu, ya salah satu ikhtiar kita untuk selalu mendapatkan keluarga yang insya Allah selalu berjalan Allah seperti itu. Insya Allah. Insya Allah ya. Apa yang sudah terjadi pada pasangan Dimas Seto dini aminati, sehingga tiba-tiba meninggalkan kilau gemerlap dunia hiburan dan memilih hijrah. Benarkan refleksi mendalam akan hidup yang teramat singkat dan kematian sebagai keniscayaan, menjadi trigger yang kemudian membuat Dimas Seto meninggalkan segala kalanya demi ibadah. Macam-macam ya, orang proses Allah berikan ketuk hatinya untuk menjadi lebih baik ya. Ada yang dari lingkungan, ada juga yang mungkin dari apa yang dialami di sekitarnya ya, secara yang terlihat. Tapi sebaik-baiknya pengingat itu adalah apa ya kalau berutama sih, karena aku di posisi diingatkan dengan sebaik-baiknya pengingat kematian. Kalau sederhana-sederhana orang ceritanya berbeda-beda ya. Kalau aku kan memang awalnya pada saat itu ditinggal sama teman-teman, meninggal semua di usia muda. Bisa lebih sering, ya Alhamdulillah aku kan gak tahu kita besok kita diamanahin apa ya. Tapi apa yang datang ke kita diamanahin, ya apa yang kita amanya gitu ya bisa melakukannya itu ya dengan totalitas. Yang menurutnya seizin Allah dikasih andil untuk punya kesempatan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran. Dan kalau ditanya, maka aku gak tahu, ini bukan sesuatu yang diplaning gak. Ya aku cuma berdoa sama Allah, ya Allah. Ya tunjukkanlah tabul kanan, setelah langkah dan jalan terus itu apa yang kau ridhoi kan. Ya berarti kan kita pengen apapun yang kita jalan terbaik menurut Allah. Bukan terbaik menurut kita gitu ya. Kalau terbaik kita belum menurut-menurut. Jangan tahu mungkin ini terbaik menurut Allah gitu ya. Aku dikasih, ya kudulullah kami belum memberikan keturunan gitu ya. Hikmah Covid kemarin akhirnya kami juga bangunlah rumah Tafis gitu ya. Sama teman-teman, ya akhirnya ada anak. Sekarang jalan tiga tahunnya, kalau ditanya kenapa, saya juga gak tahu. Bukan sesuatu yang diplaningkan, jadi tiba-tiba diurus di rumah Tafis itu tuh? Di rumah Tafis, di rumah, namanya rumah Musawara di situ ya. Di dalam rumah Musawara itu, ya semua kegiatan, kebaikan ya, peduli di situ, semua ada di sana. Nah ya, salah satu pendidikan para santri anak-anak 18-22 tahunnya. Dari kampanjir. Tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Memiliki anak asus demikian banyak, bagi Dimas dan ini lebih memaknainya sebagai sebuah panggilan. Ini barangkali cara lain Tuhan menjawab doa di setiap sholat tahajud mereka, akan hadirnya sang buah hati selama 14 tahun menikah. Publik pun kian dibuat renyuh oleh kekompakan serta koromantis sendi Mas Seto dan Dini Aminati, yang tak pernah lutur, sholat seperti pengantin baru yang baru kemarin menikah. Apa ya, rahasia kahan monisan serta koromantis sendi Mas dan Dini? Rasanya unik banget. Rasanya unik. Mantap. Gak kain nasi goreng banget, tapi gak kain nasi goreng banget. Sukses terus. Oh, Allah. Karena bersamamu semua terasa indah. Kundakul benah hatiku tanjur sirna. Janjiku takkan ku lupa suara. Kau bidadariku dari surga. Jaga keharmonisannya, keharmonisan mutul itu kan bukan berarti tidak tanpa masalah. Karena mungkin banyaknya masalah membuat kita jadi harmonis. Karena dengan kita, cara kita menyelesaikan masalah, muncullah sebuah keharmonisan. Jadi salah kalau orang harmonis itu tidak pernah berantem, tidak berbeda pendapat. Justru karena banyak hal-hal itu yang membuat kami bisa seperti ini yang dilihat oleh orang-orang. Terus yang kedua, ya mungkin karena kita punya tujuan yang sama. Terus yang kedua, ya mungkin berarti malam. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton